Intro Shalom ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan Kita kembali berkumpul di dalam persekutuan Komisi Wanita pada malam hari ini Mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa lebih dulu untuk menyiapkan hati pikiran kita Masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami berdoa mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan beri kepada kami Kami berterima kasih karena pada hari ini Tuhan tetap menjaga melindungi kami Sementara kami akan belajar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Mari kita sama-sama memuji Tuhan dan saya rindu setiap kita bisa dengan sungguh memuji nama dia Di dalam kondisi kita di rumah masing-masing Bapak begitu baik di dalam kehidupan kita Ala begitu mengasih kita Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia menyayangi kita Bapak engkau sungguh baik Bapak engkau sungguh baik Bapak engkau sungguh baik Kasihmu melipa di hidupku Bapak engkau sungguh baik Bapak engkau sungguh baik Bapak engkau sungguh baik Kuberterima kasih Berkatmu hari ini yang Kau sediakan bagiku Kunaikan syukurku Buat hari yang Kau beri Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu Selalu baru dan tak pernah terlembab Pertolonganmu besar setiamu Di sepanjang hidupku Kunaikan syukurku Buat hari yang Kau beri Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu Selalu baru dan tak pernah terlembab Pertolonganmu besar setiamu Di sepanjang hidupku Bapak Engkau sungguh baik Kasihmu melipat Di hidupku Bapak Ku berterima kasih Berkatmu hari ini Yang Kau sediakan bagiku Kunaikan syukurku Buat hari yang Kau beri Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu Selalu baru dan tak pernah terlembab Ku berterima kasih dan rahmatmu Tidak Kunaikan syukurku Ku Hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru Dan tak pernah Terlambat bertugamu Besar setiapu Dispaca hidupku Besar setiapu Besar setiapu Besar setiapu Dispaca hidupku Mari para ibu-ibu sekalian Kita akan berdoa syafaat lebih dulu Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Yang pertama kita mau berdoa Bersama-sama Untuk kesehatan setiap Jemaat Baik jemaat yang lanjut usia Maupun juga setiap jemaat kita di gereja Biar Tuhan menolong mereka Biar Tuhan memberi mereka kesehatan Perlindungan Dan juga kekuatan Kita boleh sebutkan Nama mereka satu persatu Jemaat-jemaat kita Yang lanjut usia Maupun mereka yang mengalami sakit-penyakit Biar Tuhan memberikan kelegaan Biar Tuhan memberikan penghiburan Mereka menjadi Tuhan menjadi sahabat bagi mereka Dan biar Tuhan memberikan kesembuhan Kita berdoa buka suara Kami berdoa di hadapan Tuhan Menyerahkan setiap jemaat kami Yang mengalami sakit-penyakit Tuhan jamah mereka Tuhan bersama dengan mereka Tuhan menolong mereka Tuhan memimpin mereka Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka Tetapi kami percaya ya Tuhan Ada campur tangan Tuhan Di dalam hidup mereka satu persatu Lawat mereka satu persatu ya Tuhan Jemaat kami yang mengalami lemah tubuh Yang mengalami sakit-penyakit Mereka juga yang lanjut usia Tuhan jaga Tuhan pelihara Tuhan menolong Dan Tuhan menyertai mereka Ini doa kami Ini kerinduan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Mari yang kedua kita tidak lupa Mendoakan untuk setiap Pergumulan jemaat yang dihadapi Di dalam masa pandemi Mereka banyak menghadapi Pergumulan dalam masalah ekonomi Di dalam masalah keluarga Biar Tuhan yang menjawab doa-doa mereka Biar Tuhan yang memimpin hidup mereka Mereka lepas hari-lepas hari Kita berdoa Kita buka suara Kami mau berdoa Menyerahkan ya Tuhan Untuk setiap jemaat kami Di hadapanmu Mereka yang bergumul Di dalam masalah ekonomi Di dalam masalah keluarga Di dalam masalah ketakutan Kekuatiran yang terjadi Di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan kiranya beracara Atas hidup mereka Tuhan yang menolong mereka Tuhan yang memimpin mereka Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka Tuhan kami percaya Ada penyertaan Tuhan Ada campur tangan Tuhan Ada bimbingan rahmat Tuhan Yang selalu menyertai hidup mereka Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Mari yang ketiga Kita mau juga mendoakan Untuk setiap Pasangan-pasangan Yang ingin memiliki anak Biar Tuhan memberikan Kelegaan kepada mereka Biar Tuhan memberikan mereka Kesabaran Ketekunan untuk selalu berharap Dan berdoa kepada Tuhan Hingga akhirnya Tuhan menjawab Doa-doa mereka Mari kita berdoa Buka suara Tuhan kami mengingat Untuk setiap Jemaat kami Yang bergumul Di dalam kondisi Mereka masing-masing Khususnya pasangan-pasangan Yang membutuhkan anak Yang ingin Diberikan momongan Maka Tuhan Beracara atas hidup mereka Maka Tuhan Memimpin hidup mereka Dan menolong mereka Hari lepas hari Sehingga mereka benar-benar Bisa berdoa Selalu kepada Tuhan Bertekun dan berharap Kepada engkau Kami percaya Ada campur tangan Tuhan Menyertai mereka Menolong mereka Memelihara mereka Tuhan yang tidak pernah Meninggalkan mereka Kami percaya Ada Tuhan yang selalu Memberi mereka Penghiburan dan kelegaan Ini doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Mari kita juga Tidak lupa Mendoakan untuk Bangsa negara kita Indonesia Di mana kita tinggal Khususnya kita tinggal Di kota Tasik Biar Tuhan memberikan Kelegaan terhadap Bangsa negara kita Khususnya di dalam Melawan masa-masa Pandemi ini Mereka benar-benar Dapat memikirkan Jalan ataupun Solusi yang terbaik Untuk Menjawab Dan juga Untuk kembali Memulihkan bangsa ini Khususnya di mana Kita tinggal Tuhan juga yang memimpin Tuhan yang menyertai Untuk setiap Pemerintahan Yang ada di kota Tasik ini Tuhan yang memberikan Hikmat Tuhan yang memberikan Pertolongan Mari kita berdoa Buka suara Kami mau berdoa Ya Tuhan Menyerahkan Untuk bangsa negara kami Indonesia Di mana kami tinggal Tuhan yang menolong Tuhan yang memimpin Tuhan yang menyertai Sehingga Kota Tasik ini Ini juga Tuhan dapat dijaga Dipelihara oleh Tuhan Bangsa negara kami ini Juga memiliki Pemerintahan yang takut Akan Tuhan Sehingga mereka Dengan sungguh Memikirkan Jalan keluar yang terbaik Untuk kemajuan Dari bangsa negara kami Khususnya di masa-masa Pandemi Tuhan yang menolong Menjawab Dan juga Tuhan yang memimpin Dengan sungguh Ya Tuhan Bangsa kami Yang selalu berharap Kepada Tuhan Kami juga mau berdoa Untuk kota Tasik Di mana kami tinggal Tuhan jaga Tuhan lawatlah Dan Tuhan yang memimpin Sehingga kota Tasik ini Benar-benar dapat Dipelihara oleh Tuhan Dapat dilindungi oleh Tuhan Tuhan tolong Tuhan berkati Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Mari kita juga mau berdoa Sama-sama untuk Bina bakti Kita rindu Biar Tuhan yang memimpin Sekolah ini Biar Tuhan yang menyertai Sehingga sekolah ini Benar-benar bisa Berjalan dengan baik Berjalan dengan lancar Kita berdoa Buka suara Kami mau berdoa Menyerahkan Menyerahkan sekolah Bina bakti Tuhan memimpin Tuhan menyertai Setiap Pemimpin-pemimpin Di Yayasan Setiap anggota Yayasan Dan juga kami berdoa Untuk setiap guru Setiap staff Setiap karyawan Tuhan yang tolong Tuhan yang pimpin Berkati juga Murid-murid yang dididik Berkati juga Orang tua Murid yang mempercayakan Anak-anak bersekolah Di Bina bakti Tuhan yang menolong Tuhan yang menyertai Segala pergumulan Yang mereka hadapi Tuhan yang menjawabnya Ini doa kami Kerinduan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ya Tuhan Di dalam surga Sebentar kami Akan belajar firman Tuhan Kira-kira Tuhan Berbicara kepada Setiap kami Sehingga kami Bisa memberitakan Firman Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Dengan baik Dengan sungguh Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah cempat yang dikasih Tuhan Kita akan sama-sama Melihat firman Tuhan Di dalam Lukas 10 Ayat 25 Hingga ayat yang ke 37 Lukas 10 Ayat 25 Hingga ayat yang ke 37 Saudara di rumah Ada Alkitab Saudara Sungguh bisa membuka Firman Tuhan Sehingga kita bisa Memperhatikannya Bersama-sama Saya akan bacakan Bagi setiap kita sekalian Orang Samaria Yang murah hati Pada suatu kali Berdirilah seorang Ahli Taurat Untuk mencoba Yesus Katanya Guru Apa yang harus Kau perbuat Untuk memperoleh Hidup yang kekal Jawab Yesus Kepadanya Apa yang tertulis Dalam hukum Taurat Apa yang kau baca Di sana Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap Jiwamu Dan dengan segenap Kekuatanmu Dan dengan segenap Akal budimu Dan kasihilah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kata Yesus Kepadanya Jawabmu itu benar Perbuatlah demikian Maka engkau Akan hidup Tetapi untuk Membenarkan dirinya Orang itu Berkata kepada Yesus Dan siapakah Sesamaku manusia Jawab Yesus Adalah seorang Yang turun Dari Yerusalem Ke Yeriko Ia jatuh Ketangan penyambun-penyambun Yang bukan saja Merampoknya Habis-habisan Tetapi yang juga Memukulnya Dan yang sesudah Itu pergi Meninggalkannya Setengah mati Kebetulan ada Seorang imam Turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi ia melewatinya Dari seberang jalan Demikian juga Seorang lewi Datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya Dari seberang jalan Lalu datang Seorang Samaria Yang sedang Dalam perjalanan Ketempat itu Dan ketika Ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya Lalu membalut Luka-lukanya Sesudah ia Menyiraminya Dengan minyak Dan anggur Kemudian Ia menaikkan orang itu Ke atas keledai Tunggangannya sendiri Lalu membawanya Ketempat penginapan Dan merawatnya Keesokan harinya Ia menyerahkan Dua dinar Kepada pemilih Penginapan itu Katanya Rawatlah dia Dan jika kau Belanjakan Lebih dari ini Aku akan menggantinya Waktu aku kembali Siapakah di antara Ketiga orang ini Menurut pendapatmu Adalah seorang manusia Dari orang itu Yang jatuh Ketangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah Menunjukkan belas Kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah Dan perbuatlah Demikian Saudara dikasih Tuhan Firman Tuhan ini Di dalam konteks Yesus sedang Dicobai Dites Oleh orang farisi Pada saat itu Atau oleh Ahli Taurat Nah ahli Taurat ini Bertanya pertama kali Apa yang tertulis Dalam hukum Taurat Apa yang Guru apa yang kau Harusku perbuat Untuk memperoleh hidup Yang kekal Waktu Dia belajar Atau mempelajari Hukum Taurat Yang dia memang tahu Sekali Isi hukum Taurat Terus Lalu Jawab Yesus Kepadanya Apa yang tertulis Dalam hukum Taurat Apa yang kau baca Di sana Lalu si Ahli Taurat ini Berkata Saya tahu Jawabannya adalah Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap akal budimu Dan kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu sendiri Lalu Yesus menjawab Jawaban itu Memang benar Begitu ya Maka perbuat demikian Maka engkau akan hidup Nah Tapi Disini terjadi masalah Masalahnya adalah Ahli Taurat Tidak pernah mau kalah Dari Tuhan Yesus Ahli Taurat Mempertanyakan kembali Tapi siapa Sesamaku manusia itu Maka Tuhan Yesus Memberikan Perumpamaan Saudara dikasih Tuhan Firman Tuhan Seringkali mengajarkan Berbagai perumpamaan Bukan Untuk apa Saudara Orang-orang di zaman itu Diberikan perumpamaan Agar mereka Lebih mengerti Agar mereka Lebih memahami Apa yang Mau disampaikan Melalui Pesan perumpamaan Tersebut Kalau zaman sekarang Kita lebih senang Diceritain Diceritakan Kalau di dalam Kotbah Kotbah umum Ataupun Persekutuan Persekutuan Tentu kita senang Sekali mendengar Ada yang namanya Ilustrasi kotbah Itu cerita Tetapi di dalamnya Nanti ada pesan Yang terkandung Ataupun Misalnya itu Di awal kotbah Diberitakan Maka ada pesan refleksi Yang harus dipikirkan Yang harus direnungkan Saudara sama Pada zaman itu juga Di zaman Perjanjian lama Perjanjian baru Orang senang Sekali mendengarkan Perumpamaan Atau cerita Atau kisah Karena disitu Terkandung Makna-makna Penting Yang ingin Disampaikan Nah begitu juga Tuhan Yesus Membagikan firman Tuhan tidak langsung Mengejudge Atau menghakimi Orang Langsung mengatakan Engkau Tidak tahukah Engkau Siapakah sesamamu Manusia Tidak seperti itu Tetapi Tuhan Yesus Mengajarkan dengan Lemah lembut Kepada ahli Taurat Sehingga ahli Taurat mengerti Siapa sesamamu Manusia Saudara disini Saya ingin bagi Tiga tipe orang Melalui perumpamaan Yang dibagikan Oleh Tuhan Yesus Saudara yang dikasih Oleh Tuhan Tuhan Yesus Mengumpamakan Ada seorang Yang dari Yerusalem Sedang turun Ke Yeriko Mungkin Mungkin dia Baru pulang Berbelanja Atau melakukan Tugasnya Tetapi disana Dihadang Oleh Para penyamun Mereka ingin Merampok Mereka memukuli Orang tersebut Hingga hampir Mati Hingga hampir Meninggal Hingga hampir Tewas Itu maksudnya Saudara yang disebut Dengan setengah mati Kondisinya Dia benar-benar Tergeletak Tidak bisa Bergerak Tidak bisa Berusaha bangun Ingin berusaha Bangun Tetapi tidak bisa Mungkin pada saat itu Dia pun mulai Tidak sadarkan diri Karena kondisi cuaca Kondisi keadaan Dan lalu Saudara Para penyamun Pada saat itu Seringkali berada di tempat-tempat Yang sangat-sangat sepi Saudara mereka Dulu Orang-orang Dulu Tidak punya mobil Bukan Tidak punya motor Bukan Maka mereka harus Melewatinya Dengan untak Atau keledai Begitu ya Biasanya dengan untak Kalau keledai Tidak bisa berjalan terlalu jauh Atau dengan kendaraan lain Atau bahkan Dengan berjalan kaki Maka saudara Dengan mudah Para penyamun dapat Mencegat orang tersebut Untuk mengerampok Dan mengambil Segala apa yang dibawa Oleh orang itu Nah saudara Orang yang melakukan Perjalanan jauh Tentu kita tahu Mereka tidak mungkin Bawa sedikit uang Mereka pasti Membawa banyak uang Atau Mereka baru pulang Berbelanja Dari satu kota Ke kota lain Mereka tentu Membawa banyak Perbekalan Untuk Perjalanan mereka Maupun juga Hasil yang mereka dapat Dari membeli sesuatu Atau menjual sesuatu Maka para penyamun itu Tahu Untuk Dan akhirnya Untuk mencegat orang tersebut Mereka berani Mereka menghajar Memukul Dan mengambil Segala apa yang dimiliki orang itu Saudara pada saat itu Tentu mengerikan Karena Orang tersebut Nyawanya bisa hilang Orang tersebut Kalau tidak ditolong Bisa Tewas Dan tidak ada orang yang Tahu Dalam kondisi tersebut Tetapi saudara diceritakan Di dalam firman Tuhan Sekalipun tempat itu sepi Ada tiga orang yang lewat Di sana Dengan berbagai waktu Yang pertama Para imam Saudara disini dikatakan Bahwa ada imam turun Melalui jalan itu Saudara Yerusalem Tempatnya Di bukit Tempat tinggi Itu adalah pusat Dimana orang seringkali Datang ke sana Untuk beribadah Untuk mengabarkan firman Untuk berkumpul Mendengarkan firman Tuhan Yaitu Hukum Taurat Yang dibagikan Nah saudara yang dikasih Tuhan Maka para imam Turun melalui jalan itu Artinya Para imam ini Imam ini Seorang imam ini Dia turun dari Yerusalem Menuju ke kota lain Saya tidak tahu Dia akan pergi kemana Dia akan pulang Ke daerah mana Tetapi Dengan jelas Turun Dari kota tersebut Artinya Turun dari Yerusalem Saudara Imam ini Sebelum Datang Atau pergi Ke Yerusalem Tentu dia harus Mentahirkan dirinya Selama beberapa hari Dia tidak boleh Menyentuh Orang yang Terluka Dia tidak boleh Melakukan Hukum-hukum dosa Dia tidak boleh Melakukan Hal-hal yang Jahat Maka dia harus Benar-benar Menyucikan dirinya Untuk melayani Tuhan nanti Saat dia pergi Ke Yerusalem Karena Waktu dia Melayani Tuhan Dia tidak bisa Melayani dengan Sembarangan Hukumannya adalah Nyawa Tuhan Cabut Itu yang terjadi Nah saudara ku yang Dikasih Tuhan Tetapi memang Tidak dikatakan Bahwa ini adalah Imam besar Nah saudara Tetapi Yang jelas adalah Sebelum Imam ini Melayani Tuhan Dia harus Mentahirkan dirinya Lebih dulu Dia harus Menyucikan Dan membersihkan Dirinya dulu Dengan berpuasa Dengan menjaga Hati dan pikirannya Baru Dia pergi Melayani Nah saudara Tetapi Dikisahkan dalam Firman Tuhan Ini Para imam Atau orang imam Ini Seorang imam Ini Baru turun Artinya dia Baru selesai Melakukan Kegiatan Pelayanannya Dan ibadahnya Di Jerusalem Dia hendak pulang Atau dia mungkin Mau pergi Ke satu tempat Yang lain Nah saudara Tetapi Apa yang terjadi Di sana Apakah dia Melihat orang tersebut Yang tergeletak Dia tahu Ada orang yang tergeletak Dia tahu Orang itu Sedang sakit Denahan Kesakitannya Mungkin Kalau masih bisa Berbicara Dia meminta Tolong Tolong saya Tolong saya Tetapi Apa yang dilakukan Oleh Seorang imam ini Yang dilakukan Oleh imam ini Adalah Membiarkannya Belewatinya Tidak mau Dekat-dekat Dengan orang tersebut Saya tidak tahu Apa Maknanya Begitu ya Tetapi Bisa terjadi Kemungkinan Seperti ini Saya baru Melayani Tuhan Saya baru Mendapat berkat Dari Tuhan Saya tidak mau Berkat saya Itu diambil Karena saya Menolong orang Yang luka itu Nah saudara Bisa saja Itu terjadi Atau mungkin Dia pikir Seperti ini Jangan-jangan Si orang Yang luka Ini pura-pura Mungkin Dia adalah Kumpulan Dari para penyamun Saya tidak Punya apa-apa Saya tidak Bawa apa-apa Atau mungkin Saya bawa sesuatu Maka saya tidak Mau berhenti Lebih baik Saya cepat-cepat pulang Takutnya Dia sedang Berpura-pura Dia sengaja Ingin menangkap Saya Maka Saya lebih baik pulang Dan tinggalkan Orang tersebut Soalnya Perhatikan baik-baik Di ayat ini Tidak berhenti Sama sekali Tetapi Melewatinya Membiarkan orang tersebut Tergeletak Saudara Kita tahu Siapa itu Imam bukan Imam adalah Salah satu Tokoh agama Kalau dikatakan Pada hari ini Imam itu Seperti Hamba Tuhan Pendeta Penginjil Tetapi Apa yang terjadi Dia tidak punya hati Untuk mengasihi Sesamanya manusia Dia bisa mengajarkan Firman Tuhan Sedemikian rupa Dengan baik Dengan bagus Dia bisa Menyampaikan teori Teori Firman Tuhan Tetapi praktek Hidupnya Untuk mengasihi Sesamanya manusia Tidak ada Tidak terjadi Maka Akhirnya Si Imam ini Lebih baik Memutuskan Untuk memilih Melanjutkan Perjalanannya Tanpa berhenti Mungkin Menoleh Juga tidak Hanya melirik Hanya tahu Bahwa di depan Sana ada orang Yang terluka Saya harus Cepat-cepat Melewatinya Kalau tidak Nanti saya Najis Atau kalau tidak Nanti saya yang ditangkap Oleh para penyamun Saudara Itu yang dipikirkan Ketakutan lebih besar Daripada Kasih yang Ia rasakan Kepada Sesamanya manusia Teori Firman Lebih besar Lebih hebat Daripada Menolong Sesamanya manusia Mempraktekan Kasih Kepada Sesamanya manusia Maka dihadapan Tuhan Pelayanan itu Nihio Tidak ada Artinya Karena Apa yang Diberitakan Tidak sesuai Dengan apa Yang dilakukan Saudara Itu yang terjadi Itu yang dilakukan Lalu yang kedua Kita lihat Tipe orang Yang kedua Nah saudara Tipe orang Yang kedua Demikian juga Seorang lewi Datang Ketempat itu Ketika Ia melihat Orang itu Ia melewatinya Dari seberang Jalan Saudara Kita lihat Ada dua Hal yang Sama Begitu ya Yaitu Imam Melewatinya Dari seberang Jalan Jadi dia Tidak mau Dekat-dekat Bahkan Membelokkan Untanya Atau dia Misalnya Lagi berjalan Dia mau Lihat Begitu ya Orang tersebut Tidak Tapi dia Jalan jauh-jauh Takut nih Begitu kan Sama juga Dengan seorang Lewi Tipe orang Yang kedua Yaitu Seorang Lewi Saudara Siapakah Seorang Lewi Di dalam Perjanjian Lama Orang Lewi Ini adalah Wakil Allah Sama Dengan Kita Pada hari Ini Pada zaman Perjanjian Baru Juga Sama Lewi Adalah Orang-orang Ataupun Tokoh Yang dipanut Oleh Banyak Orang Lewi Adalah Orang Yang Dikenal Sebagai Tokoh Agama Pengajar Firman Tuhan Menjadi Wakil Allah Tetapi Apa Apa Yang Terjadi Apakah Dia Punya Kasih Tidak Saudara Seorang Lewi Yang Mengenal Firman Tuhan Seorang Lewi Yang Mengerti Firman Tuhan Saudara Tetapi Dia Tidak Berhenti Untuk Menolong Orang Tersebut Apa Yang Diajarkan Tetap Tidak Dipraktekan Di Dalam Kehidupan Saudara Kalau Tadi Seorang Imam Pemimpin Agama Seorang Imam Pemimpin Ibadah Tidak Tidak Mau Melakukan Tugasnya Untuk Menolong Orang Tersebut Begitu Juga Dengan Seorang Lewi Pengajar Firman Tuhan Tau Isi Firman Tuhan Membagikan Firman Tuhan Tetapi Dia Tidak Mau Menolong Orang Itu Saudara Aku Yang Dikasih Tuhan Kita Lihat Saya Tidak Tau Apa Yang Dipikirkan Oleh Orang Lewi Tersebut Bisa Saja Mirip Atau Sama Dengan Para Imam Tersebut Atau Seorang Imam Itu Bagaimana Orang Lewi Juga Takut Melihat Orang Yang Terluka Jangan Jangan Nanti Saya Ditangkap Jangan 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 Nanti Saya Dijebak Dan Lain Sebagainya Itu Yang Dipikirkan Saudara Tetapi Apa Yang Terjadi Orang Lewi Itu Tau Bahwa Ia Melihat Ada Seorang Yang Sedang Terluka Tapi Ia Melewatinya Dari Seberang Jalan Artinya Dia Tidak Mau Mendekatkan Diri Kepada Orang Tersebut Lihat Kondisinya Pun Tidak Mau Hanya Tau Ada Orang Yang Terluka Dia Lewati Itu Saudara Tadi Yang Pertama Imam Sebagai Pemimpin Ibadah Tau Firman Tuhan Yang Benar Seperti Apa Yang Kedua Lewi Pengajar Firman Tuhan Tau Mengajarkan Firman Tuhan Seperti Apa Tetapi Dia Tidak Mau Menolong Orang Tersebut Dan Poin Yang Ketiga Tipe Orang Yang Ketiga Tipe Orang Yang Ketiga Ini Adalah Orang Samaria Tau Orang Samaria Itu Siapa Mereka Adalah Perkawinan Campur Hasil Orang Yerusalem Orang Yahudi Dengan Bangsa Lain Sehingga Mereka Tidak Menyembah Tuhan Mereka Menyembah Allah Lain Di Tempatnya Di Tempat Samaria Tentu Mereka Punya Dewa Dewa Sendiri Sesuai Dengan Kepercayaan Mereka Orang Samaria Ada Yang Berdoa Kepada Tuhan Bisa Saja Ada Tetapi Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Samaria Ini Saudara Di Dalam Firman Tuhan Datang Seorang Samaria Yang Sedang Dalam Perjalanan Sendak Pergi Ketempat Yang Lain Saudara Kalau Orang Lewi Datang Ketempat Itu Mungkin Dia Sedang Mau Melakukan Perjalanan Atau Juga Kembali Ketempat Asalnya Tetapi Orang Samaria Ini Dengan Jelas Sedang Mau Melakukan Perjalanan Dia Mau Melakukan Perjalanan Artinya Dia Sedang Melakukan Sesuatu Dia Hendak Pergi Menjual Hasil Panen Mungkin Atau Mungkin Membutuhkan Dan Hendak Membeli Sesuatu Mungkin Di Satu Tempat Di Daerah Atau Di Yerusalem Di Kota Besar Mungkin Begitu Ya Kita Tidak Tahu Tetapi Yang Jelas Adalah Dia Sedang Akan Pergi Melakukan Satu Tugas Penting Yang Harus Dia Kerjakan Maka Dia Harus Pergi Dan Melewati Daerah Yang Tempat Sepi Itu Kenapa Karena Orang Samaria Tidak Bergaul Dengan Bangsa Yahudi Orang Samaria Ditolak Oleh Orang Orang Yahudi Yang Merasa Bahwa Orang Yahudi Adalah Maka Dia Harus Melewati Yang Namanya Tempat Sepi Tersebut Sedang Waktu Dia Melihat Ada Seorang Yang Terluka Apa Yang Terjadi Dia Datang Dia Membalut Luka Luka Orang Tersebut Sesudah Itu Menyiraminya Dengan Minyak Dan Anggur Agar Orang Tersebut Bisa Kembali Kuat Begitu Ya Luka Lukanya Bisa Tidak Infeksi Begitu Kemudian Dia Menaikan Orang Itu Ke Atas Keledai Bayangkan Sedara Keledai Tunggangannya Sendiri Yang Dia Pakai Untuk Pergi Ke Kota Yerusalem Atau Ketempat Kota Lain Begitu Ya Dia Kasih Keledai Itu Untuk Si Orang Yang Terluka Naik Ke Atas Keledai Itu Lalu Membawanya Ketempat Penginapan Dan Merawatnya Sedara Waktu Dia Sampai Di Penginapan Apakah Dia Titip Ke Tuan Penginapan Tersebut Tidak Waktu Dia Sampai Di Tempat Penginapan Apa Yang Dia Lakukan Dia Merawat Orang Tersebut Artinya Ada Tugas Tugas Yang Harus Dia Kerjakan Di Awal Dia Korbankan Dia Tidak Kerjakan Lebih Dulu Tetapi Dia Korbankan Untuk Apa Untuk Menolong Orang Yang Dia Tidak Kenal Itu Soalnya Saya Tidak Tahu Orang Yang Diceritakan Ini Apakah Orang Samaria Tidak Kenal Sama Sekali Dengan Orang Yang Dia Tolong Tetapi Dia Punya Hati Yang Sangat Mengasihi Orang Tersebut Dia Mau Tolong Orang Itu Dia Mau Membantu Orang Tersebut Saudara Perhatikan Baik-baik Firman Tuhan Lanjutkan Bukan Hanya Merawat Luka Lalu Dia Pergi Nanti Dia Kembali Tidak Kembali Ke Hotel Tetapi Dia Pulang Rumahnya Tidak Saudara Tetapi Firman Tuhan Keesokan Harinya Ia Menyerahkan Dua Dinar Kepada Pemilik Penginapan Itu Katanya Rawatlah Dia Dan Jika Kau Belanjakan Lebih Dari Ini Aku Akan Menggantinya Waktu Aku Kembali Artinya Apa Setelah Dia Selesai Mengerjakan Tugas Tugasnya Maka Orang Tersebut Akan Kembali Ke Hotel Ke Penginapan Dan Dia Berjanji Untuk Menolong Orang Tersebut Kalau Kurang Saya Akan Bayar Kalau Orang Belum Sembuh Pun Saya Akan Coba Urus Orang Ini Begitu Tetapi Kalau Orang Ini Sudah Sembuh Dia Akan Kembali Ke Kotanya Sendiri Tapi Si Orang Samaria Ini Akan Membayar Hutang Yang Ada Bagi Si Orang Yang Terluka Tersebut Dia Akan Bayarkan Berapa Lama Dia Menginap Berapa Lama Sampai Hingga Dia Akan Bayar Itu Semua Bayangkan Ada Pengorbanan Untuk Menyatakan Kasih Kepada Sesama Manusia Pengorbanan Yang Dilakukan Oleh Orang Ini Adalah Yang Pertama Mengorbankan Waktu Dan Urusan Pribadinya Untuk Melayani Untuk Menolong Orang Yang Terluka Sudah Itu Yang Disebut Sesamanya Manusia Yang Kedua Dia Berkorban Dana Dia Berkorban Uang Yang Dia Perlukan Sendiri Untuk Bekal Perjalanan Tetapi Dia Berikan Kepada Penginapan Tersebut Sehingga Penginapan Tersebut Dapat Memikirkan Mengobati Orang Ini Dengan Baik Saudara Dua Dinar Bukan Uang Kecil Begitu Ya Tetapi Itu Uang Yang Cukup Lumayan Untuk Menolong Orang Yang Terluka Hingga Sembuh Maka Si Penginapan Ini Orang Penginapan Ini Dia Tidak Akan Segan Untuk Menolong Orang Yang Terluka Tersebut Tidak Akan Memberi Seala Kadarnya Tidak Karena Sudah Dibayar Dengan Biaya Yang Cukup Besar Saudara Selanjutnya Apa Yang Kita Lihat Dia Kembali Lagi Ketempat Penginapan Itu Janji Kembali Ketempat Penginapan Itu Untuk Apa Membayar Segala Hutang Karena Kekurangan Dari Pengobatan Atau Dari Penginapan Orang Yang Luka Tersebut Artinya Orang Yang Luka Tersebut Pulang Dengan Free Tidak Usah Bayar Apapun Tidak Usah Bayar Sedikit Pun Karena Si Orang Samaria Sudah Mengerti Bahwa Harta Semua Diambil Si Orang Luka Ini Hartanya Sudah Diambil Oleh Para Penyamun Yang Ketiga Saudara Artinya Ada Apa Ada Sablas Kasih Kepada Orang Yang Terluka Ini Dia Tidak Membebani Orang Yang Terluka Ini Untuk Membayar Sisanya Tidak Tetapi Dia Sangat Sangat Mengerti Dia Sangat Sangat Peduli Ada Yang Harus Dibayarkan Ada Yang Harus Dikorbankan Waktu Nanti Dia Kembali Menyelesaikan Urusannya Maka Orang Samaria Ini Kembali Ke Hotel Tersebut Kepenginapan Tersebut Untuk Apa Untuk Tahu Apa Yang Terjadi Dengan Si Orang Ini Apakah Sudah Sehat Sudah Sembuh Sudah Kembali Ke Kotanya Atau Bagaimana Ada Kepedulian Ada Belas Kasih Yang Disalurkan Yang Disampaikan Saudara Tidak Melalui Ucapan Tetapi Dengan Tingkah Lakunya Maka Itulah Yang Disebut Sesamaku Manusia Hari Ini Bagi Setiap Kita Apa Yang Bisa Kita Pelajari Melalui Firman Tuhan Ini Saudara Sudahkan Mengorbankan Waktu Dan Tenaga Untuk Menolong Orang Yang Membutuhkan Siapapun Itu Saudara Tentu Kita Harus Bijaksana Karena Tidak Sembarangan Orang Kita Bisa Tolong Tetapi Saudara Waktu Tuhan Menggerakkan Hati Kita Untuk Menolong Orang Tersebut Tolong Jangan Tunda Jangan Hindari Jangan Cuek Jangan Tidak Peduli Tolong Orang Tersebut Jangan Tunda Berkorban Waktu Itu Penting Berkorban Tenaga Itu Penting Mengesampingkan Urusan Kita Itu Penting Karena Kita Ingin Memberitakan Firman Tuhan Kepada Mereka Melalui Kehidupan Kita Yang Kedua Kita Berkorban Dana Saudara Bagi saudara Yang memiliki Uang Lebih Apa Salahnya Kita Melayani Orang-orang Yang Membutuhkan Khususnya Di masa-masa Pandemi Ini Saudara Tuhan Tidak Membuat Semua Orang Menjadi Miskin Hidupnya Menjadi Susah Ada Juga Yang Usahanya Tetap Berjalan Ada Juga Usahanya Yang Tetap Maju Ada Saudara Tetapi Ada Usaha Yang Bangkrut Yang Susah Untuk Kembali Di Apa Namanya Dibina Ada Saudara Tahu Kondisi Tersebut Saudara Punya Sedikit Uang Saudara Bantu Orang-orang Yang Membutuhkan Sisikan Uang Tersebut Untuk Melayani Mereka Yang Membutuhkan Karena Di masa Ini Banyak Sekali Orang Yang Membutuhkan Dan Mari Kita Tolong Mereka Mari Kita Pekat Terhadap Kehidupan Mereka Yang Mereka Sangat Membutuhkan Pertolongan Dan Yang Ketiga Saudara Miliki Belas Kasihan Kepada Orang-orang Di Sekitar Kita Yang Membutuhkan Pertolongan Kita Saudara Jangan Tinggal Diam Tetapi Saudara Siap Menolong Mereka Siap Membantu Mereka Saudara Perlu Ada Rasa Belas Kasih Kepada Orang-orang Di Sekitar Kita Saudara Belas Kasih Bukan Mengasihani Beda Tetapi Belas Kasih Artinya Saudara Care Saudara Peduli Saudara Mau Menolong Mereka Saudara Mau Mempraktekan Rasa Ingin Menolong Mereka Dengan Sungguh-sungguh Saudara Ini Penting Saudara Ini Harus Saudara Lakukan Dan Saudara Terapkan Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Maka Biarlah Saudara Menjadi Contoh Teladan Bagi Setiap Orang Yang Membutuhkan Pertolongan Dan Biarlah Firman Tuhan Biarlah Tuhan Sendiri Sungguh Menjadi Contoh Teladan Bagi Kehidupan Kita Dalam Bergaul Dengan Sesama Kita Manusia Mari Kita Sama-sama Berdoa Tuhan Di dalam Surga Kami Ini Dihadapan Tuhan Orang-orang Umat Percaya Yang Percaya Kepada Tuhan Maka Tuhan Tolong Kami Tuhan Lindungi Dan Tuhan Sertai Kami Sehingga Kami Bisa Tetap Memberitakan Firman Tuhan Melalui Hidup Kami Ajar Kami Di Sekitar Kami Ada Orang-orang Yang Membutuhkan Pertolongan Ajar Kami Untuk Mau Berkorban Tenaga Berkorban Waktu Mengesampingkan Hak kami Ya Tuhan Ataupun Kepentingan Kami Pribadi Untuk Menolong Mereka Ajar Kami Juga Untuk Mau Berbagi Materi Yang Kami Miliki Untuk Menolong Mereka Yang Membutuhkan Ajar Kami Untuk Memiliki Belas Kasih Seperti Tuhan Mengasihi Kami Untuk Kami Peduli Kepada Mereka Kami Tuhan Ini Doa Kami Ini Kerinduan Kami Sebentar Kami Akan Kembali Di Dalam Rutinitas Kami Tuhan Tolong Tuhan Pimpin Dan Berkati Kami Dan Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Mari Para Ibu Ibu Sekalian Kita Kembali Ketempat Kita Masing Masing Melakukan Segala Aktivitas Kita Masing Masing Dan Saudara Ingat Saya Tetap Menekankan Setiap Kamu Wanita Sehingga Kita Bisa Membina Ima Rohani Kita Kembali Di Gereja Saya Rindu Kita Bisa Kembali Berkumpul Sampai Suatu Saat Nanti Kita Bisa Kembali Melakukan Persekutuan Komisi Wanita Secara Tatap Muka Apakah Saudara Rindu Untuk Kembali Berkumpul Bersama Saudara Seiman Di Gereja Mari Kita Lakukan Itu Di Dalam Ibadah Umum Saudara Dengan Melakukan Tetap Protokol Kesehatan Memakai Masker Mencuci Tangan Sebelum Masuk Beribadah Dan Kita Tetap Ingat Untuk Menjaga Kesehatan Kita Biarlah Firman Tuhan Yang Sudah Dibagikan Persekutuan Yang Sudah Berjalan Jadi Berkat Bagi Setiap Kita Sekalian Tuhan Memberkati